Halo guys, berita terbaru dari MotoGP Pedro Acosta menggila pada musim debut di MotoGP 2024 dan Ducati mulai ketar-ketir Ceki Trot Manager Ducati Lenovo David Dardosi mulai ketar-ketir melihat penampilan Pedro Acosta di MotoGP 2024 Pasalnya pada musim debutnya Acosta sudah bisa langsung tampil menggila Pedro Acosta berhasil mencuri perhatian di awal musim MotoGP 2024 Ia mampu menunjukkan performa gemilang dibandingkan dua pembalap pabrikan Red Bull KTM Factory Racing yakni Jack Miller dan Brad Binder Saat ini Pedro Acosta sedang menempati posisi keempat di kelas main sementara dengan 50 poin serta mendapat dua podium Ia tertinggal 26 poin dari pemimpin kelas main sementara yaitu Josh Martin dari Prima Prama Racing Sementara itu Brad Binder berada di tempat ke-6 dengan 49 poin Sedangkan Jack Miller dia memulai MotoGP 2004 dengan performa kurang meyakinkan setelah menempati posisi ke-10 usai mengumpulkan 22 poin David Dordosi pun khawatir Pedro Acosta bakal menjadi ancaman untuk Ducati di MotoGP 2024 Selain bisa memenangkan gelar MotoGP di masa depan Ia juga menilai bahwa Pedro Acosta bakal sukses di musim perdana ini Acosta akan menjadi salah satu pembalap yang akan bersaing merebutkan kejuaraan dunia di masa depan Dan saya khawatir dia bisa sukses lagi tahun ini Kata Pedro Acosta dikutip dari padok GP Senin 2024 Meskipun demikian David Dordosi mengatakan Ducati masih tetap aman karena Josh Martin dan Enea Bastian ini sedang bersaing di posisi teratas Bahkan ia memuji timnya yang mampu membuat keputusan tepat dalam pemilihan ban Dan membuat Enea Bastian ini mencatatkan waktu tercepat di lap terakhir MotoGP Amerika Serikat 2024 Pemilihan ban untuk Ducati benar-benar tepat terbukti dengan catatan waktu Enea di lap terakhir Pungkas dari David Dordosi Incar kemenangan perdana di MotoGP Pedro Acosta siap menggila di GP Spanyol nanti Pembalap gas-gas Tek 3 ini tampil menggila di sirkuit Jerez dalam balapan MotoGP Spanyol 2024 Ya, saya siap tampil menggila Yang akan dilaksanakan pada Minggu 28 April 2024 mendatang Acosta ingin segera meraih kemenangan perdanaannya di kelas MotoGP Sebagai pengingat, Pedro Acosta baru saja meraih dua podium secara beruntun di 2 seri balapan terakhir MotoGP 2024 Pembalap berusia 19 tahun itu sukses naik podium ketiga di MotoGP Portugal Dan menyambut podium kedua di MotoGP Amerika Serikat 2024 Kini, Acosta berkesempatan untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP di hadapan pendukungnya sendiri Namun, begitu bintang muda Spanyol itu mengakui tidak ada tekanan menjelang balapan tersebut Balapan pertama di kandang sendiri datang pada waktu yang sangat baik Kami baru saja meraih dua podium berturut-turut dan saya menantikan balapan di Jerez Kata Acosta Dikutip dari Crash Saya tidak memiliki tekanan Yang saya miliki adalah keinginan untuk tampil di track di hadapan para penggemar terbaik di dunia Tujuan kami untuk akhir pekan ini tetap sama seperti biasanya Untuk menikmati diri kami sepenuhnya Dan mencoba melanjutkan dinamika kerja sambungnya Menurut Acosta, daripada sebuah tekanan Ia justru menyatakan siap tampil menggila di MotoGP Spanyol 2024 Balapan tersebut akan berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol pada minggu 28 April 2024 mendatang Memang benar Jerez adalah salah satu sirkuit favorit saya Dan terlebih lagi tim penguji kami sudah banyak berlatih disini Jadi saya yakin motornya akan bekerja dengan baik Kami juga mengetahui fakta bahwa KTM RC16 bekerja dengan baik di Jerez Melihat hasil tahun 2023 Dan itu semakin memotivasi saya untuk keluar dan memberikan segalanya Sejak Jumat di sesi pertama Kita lihat saja apa yang akan terjadi Sampai jumpa di sana Menurut tuturnya Pedro Acosta Jadi kita siap menantikan penampilan-penampilan brilian dari pembalap muda ini Ya